sungguh kau bukan mata hati yang beka buta agama buta acara kebenaran selama saya masih sehat ini masih diberi apa sehat saya masih diberi nyawa selama itu juga saya tiap malam tiap hari akan melihat kamu semua berdiri menjelaskan ini saya tidak usah dengan cara-cara kaya begini anda ingin menghentikan jalan saya ancaman dari orang-orang dari lewat telepon dari kiriman barang-barang saya ada seterusnya sudah mulai semua dan saya katakan nyawa saya saya impahkan untuk agama saya jadi jangan pernah bermimpi Oh hentikan semua dengan mengatakan dengan menguji dia turun dan sembah tersiap salam 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 saya masih sehat ini masih diberi apa sehat saya masih diberi nyawa selama itu juga tiap malam tiap hari akan melihat kami semua berdiri menjelaskan ini saya tidak usah dengan cara-cara kaya begini anda ingin menghentikan jalan saya ancaman dari orang-orang dari lewat telepon dari kiriman barang-barang saya ada seterusnya sudah mulai semua dan saya katakan nyawa saya saya impahkan untuk agama saya jadi jangan orang pernah bermimpi oh hentikan semua dengan uang-��angan penguji dia cuman di dalam tubuhnya dia akan punya kelebihan dari rohnya di dalam tubuhnya ada omega-3 ada-ada yang lebih menarik kores begini pada saat Yesus pulang sekolah Yesus diajari matematika oleh ibunya Yesus 2 tambah 3 berapa Yesus menjawab 7 ibunya lalu mengatakan goblok lo itu katanya maaf siapa yang saya ngomong itu ada itu menurut waduh bahaya-bahaya memang itu sudah Tuhan menciptakan manusia warna-warni kalau sudah semua hitam biru enak bagus juga enak baik juga apanya lu ngomong ngapain lu ngomong crayon lu tidak maksudnya kalau kita sudah hitam semua atau biru semua di dunia ini sudah ada sininya lagi itu sudah perbedaan indah ngomongin Tuhan lu bukan manusia iya kita iya Tuhan Coba kalau kita diciptakan Tuhan Coba untuk nada warna-warnian kesannya nah indah apa yang diciptakan Tuhan ketika dia sedang menyusui disusui ya saya tidak tahu apanya tahu ya manusia yang jelasnya kan dia dia satu-satunya manusia di muka bumi ini yang telah yang tidak ada laki-laki kalau kita kan suami istri punya anak begitu dia kan beda itu pakai apa manfaatnya untuk kehidupan Israel yang Yesus yang tidak lahir dari lagi laki-laki ini maksudnya gimana itu manfaatnya untuk Israel apa Israel jadi bangsa yang makmur gitu apa manfaatnya kurang kopi saya maksudnya apa itu Yesus kan ini lahir tanpa ayah kan gitu Oh iya kan kenyataan kenyataan begitu demikian Oke manfaatnya apa untuk bangsa Israel bisa manfaatnya dia yang bangsa yang diurapi di seluruh dunia dia bangsa tidak terkalahkan atau gara-gara gara-gara Yesus lahir tanpa ayah Israel jadi tidak terkalahkan gitu bukan begitu memang jadi memang kenyataannya begitu itu dia akan datang begitu di dalam isi Alkitab kepercayaan orang Kristen maksudnya begitu Iya manfaatnya apa dia banyak manfaatnya apa-apa manfaatnya manfaatnya pokoknya banyak apa satu satu banyak manfaatnya susah ya Aduh susah nih intinya begini loh sebenarnya ya intinya jawab kalau misalnya mereka percaya itu ya itu sudah enggak bisa kita anu bicarakan itu cukup lah Oh 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 kalau dia dapat hidang lebih tydaya kalau dilakukan hidangnya kelistusahpon itu mempertقدakan hidayah menjadi seperti tunggu mengandir nya masa-offsalai g Giving a cigarette Oh cuma audio Koko Halo seolog niin bisa tiada Tuhan lalu tanpa ayah uh kayak paper Habbang gira ini kan saya tanya istri pamer akan cantik aconda bisa begitu harus enggak cantikan bingung orang Njawa sekarang begini eh abang bertanya sama saya mau gini pada saat heb fiance tuhanmu menyusul ya itu lagi 8 tiara benote ya ada saat tuhanmu menyusu yang mengatur alam semestanya siapa jadi segala bidang saya bilang ada mau dimana-mana ada dan dia tetap atur itu logikanya begitu Oh gitu di satu sisi dia menyusu di sisi yang lain dia mengatur alam semesta gitu ya ya eh seperti demikian begitu itu kepercayaan kepercayaan bukan Bapak kepercayaan orang Kristen begitu Oh Oh aja Oh kalau kalau itu kan sudah saya kasih contoh ilustrasi istri saya bilang cantik Bapak bilang Oh tidak bisa harus begini kalau cantik Oh oh gitu kan sekarang orang banyak pintar banyak pintar di pikir-pikiran sekarang kan zaman internet gini 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 gimana pada saat Tuhanmu sedang berak katanya ya sedang berak ya yang yang mengatur alam semesta siapa ya dia sendiri kayak itu kepercayaan sedang berak dia akan sedang berak sudah kan saya bilang dia manusia biasa kalau dia turun sebagai Tuhan orang tidak bisa lihat dia makanya dia seperti manusia cuma dia punya kelebihan eh dengarkan-kelebihan ya dengarkan pertanyaan saya dengarkan pertanyaannya ya pada saat Tuhanmu berak pada saat Tuhanmu sedang berak yang mengatur alam semesta siapa ya Tuhan itu dia sendiri lho dia akan sedang berak dia serba bisa apa sih enggak bisa dia buka-buka kalau buat dia begitu begitu ya 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 eh eh bukan bisa bisa nggak bisa loh nggak pantas atau pantas loh contoh nih ya Pak Jokowi bisa nggak nggak pakai baju saat upacara dia bisa tergantung dia kalian mau pakai baju kok boleh terserah dia bisa kan tapi pantas nggak pantas seorang presiden tiba-tiba lagi acara kenegaraan nggak pakai baju dia kan nggak pantas dia tidak pantas lah itu stres sudah namanya ya udah Tuhan beol pantas enggak dia manusia saya kan sudah bilang dia buat manusia biasa kalau dia langsung Tuhan diturunkan ke bumi ini orang tidak bisa lihat bisa lihat nabisa lagi nggak ada pernah ada istilah Tuhan jadi manusia contoh nih Bang Yanni nih misalnya lagi jadi 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 ini jadi badut gitu jadi badut ya Bang Yanni lagi pakai kostum badut singa gitu pakai kostum singa Bang Yanni jadi singa atau Bang ya apa Yanni jadi singa atau Yanni gunakan kostum singa yang benar ya kostum singa yang benar ya udah artinya Bang Yanni lagi cosplay jadi singa nggak boleh Bang Yanni jadi singa begitu juga dengan Tuhan kalau dia turun ya namanya Tuhan ya sedang cosplay jadi manusia bukan kan Tuhan jadi manusia cosplay cuman cosplay gini loh saya jelaskan kenapa orang krisis itu percaya dia karena dia diturunkan surga ke ke lahir ke Bunda Maria kan itu suci tidak ada suami tapi bisa lahirkan di logikanya begitu kita bisa berpikir kok bisa begitu ini tunggu-tunggu perawan bukan suci loh sebenarnya ini harus dibedakan perawan-perawan betul salah saya perawan maksudnya beda loh suci itu nama orang perawan-perawan apakah Bunda Maria nggak pernah buat dosa bahkan orang Kristen bingung loh sampai sekarang terutama katolik ya itulah mereka bilang yang suci itu rahimnya jadi rahimnya doang yang suci bukan orangnya rahimnya doang kan dia terpilih dalam Al-Quran aja kan terpilih ya untuk dilahirkan se-yang Yesus itu bisa kalau udah mau Al-Quran kan ini kita tahu warna yang di blek-blek kasih alayubi aja lah malas aku kalau yang Gablek Oh ya nih magma Maria itu netain siapa ya nih Apa itu apa Maria Maria itu netain siapa perawan perawan suci itu netekin siapa yang diartinya perawan suci itu dia kan kan tidak ada manusia di muka bumi ini yang tanpa suami tanpa kok bisa lahir begitu-begitu loh kalau bikinnya Jandi dia ya ya yang saya tanya adalah ia itu menyusui siapa itu yang ditanya manusia bayinya ya akan ada lahir-lahir ya bayinya itu siapa manusia atau Tuhan Yesus itu dia manusia atau Tuhan manusia Oh bukan Tuhan Iya cuma dia punya kuasa lebih tidak ada seperti dia di muka bumi ini begitu adakah manusia seperti dia di muka bumi ini begini manusia manusia lebih atau Tuhan dia punya kelebihan roh itu yang dia dari dia itu agak tubuhnya itu ibaratnya numpang aja berbentuk manusia seperti begitu mungkin ya Oke dulu juga di Betawi ada tuh apa bayi ajaib namanya Samson Samson dari Betawi itu sama dia punya kelebihan kelebihannya kekuatannya tinggi kan dia bisa ngangkat mobil bisa ngangkat apa aja yang berat-berat itu punya kelebihan itu apa bedanya sama Samson beda dia tidak dia bisa bangkit sendiri tidak bisa bisa dia bangkit sendiri bisa bangkit maksudnya meninggal penanya dia satu-satu jadi muka bumi dia akan belum try belum tahu baru nanti udah di try baru tahu alayubi bisa bangkit sendiri juga gini ya Oh bisa Jun percisa bagian alayubi nih kalau udah mati bangkit sendiri sendiri dia bisa kalau malam mungkin kalau dekat kosong satu kan ibu negara bisa bangkit sendiri mungkin Oh 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 ya intinya begitu semuanya aku no comment kalau me kalau buat saya akan masukkan saya begini ada kan itu orang itu bertarik ke masuk ke Islam itu dapat hidayat tidak perlu kita bilang-bilang begini orang kan bisa melihat Oh ini yang terbaik karena itu mau untuk masuk ke Islam atau orang Islam ke Kristen itu dari hati nurani diam paling dalam kalau kita bilang begini sampai kiamat pun orang tetap percaya ini saya tetap benar yang Mbak yang abang benar juga jadi intinya sebenarnya kita tunjukkan bagaimana M kita ke orang contoh yang berarti Maria itu menyusui manusia yang punya kelebihan gitu ya bukan menyusui Tuhan ya loh kita kan sudah punya pendekasi pikiran yang akan buat yang sehat bisa berpikir kok bisa tapi akhir tanpa kan begitu tapi begini lho Bang Yanni Bang Yansanta ya ya tadi Saifuddin Ibrahim mengatakan di tahun 2024 ini 2 juta orang Islam akan murtad dan masuk Kristen dan akan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat katanya gitu kan kata Saifuddin loh umat Islam ini kan menggunakan akal tau Bang Yanni jadi mana mungkin umat Islam menyembah Tuhan yang bisa berak gak mungkin umat Islam menyembah Tuhan yang bisa berak gak mungkin itu ini saya jelaskan karena begini loh begini ya wahai Tuhan aku ingin menyembah kamu masa Tuhan akan menjawab ntar dulu ntar dulu aku berak dulu masa aduh kan menunda-nunda waktu itu namanya itu tidak demikian seperti begitu itu karena semuanya kan cuma dari Abang Ajang bilang begitu sebenarnya begini kenapa orang Kristen percaya Yesus itu Tuhan sekarang begini logika saya pakai logika lah ini guru guru seorang guru lah dia mengenal muridnya kan nah mungkin itu di yang berani orang itu ikut ke kalau bukan gurunya itu jadi itu artinya dia datang ke dunia ini sebagai manusia untuk menunjukkan Oh beginilah sebenarnya kehidupan di dunia ini kan begitu jangan membunuh jangan bersinar aja menginginkan milik orang lain dia bertunjukkan jadi itu yang dicumakan manusia pada waktu itu kan ada juga Oh tidak Oh udah-udah Oh itu giliran saya sekarang kan udah Oh iya ya udah akan jadi giliran saya ya Oke dah ya Anda tahu nggak Yesus pernah sekolah enggak tahu saya marah saya tahu Oh kenapa enggak tahu mana saya tahu dulu ada sekolah karena saya enggak mengerti kalau sampai demikian saya cuma tahu dia itu Tuhan begitu orang percaya Tuhan dia pernah sekolah loh masa enggak tahu gimana dalilnya dimana ini Oh nanti saya cari ya saya buka dulu di P1 itu biar Anda tahu ya Oh iya pada waktu 12 sampai umur 30 tahun Yesus dimana ah iya dia dia kayak gimana aja mau jelaskan ke dia tetap itu sampai dia mau sampai dia disalib itu mengajak mau mengajarkan yang baik-baik semua nah ada yang lain nih yang bilang oh tadi siapa Mali Ubi lanjut Mali Ubi ya dulu pada saat usia Yesus itu kira-kira lima tahun Yesus itu belajar huruf abjad abjad lebih berani Alif bed atau kalau di Islam itu sama dengan Alif bakta tak a a a bapak tata-tata kurang lebihnya belajar seperti itu Yesus ada di ada di Alkitab lah ada tertulis kan itu kata pengajar loh kata pengajar kata dokter Bambang Nur Sena bilangnya gitu ya iya kata dia akan kalau kita cuma bilang kata dia kata dia kan kalau tidak ada dalilnya apanya kan kita tidak bisa percaya langsung dia nah kita kan nggak bisa eh apa ya mengutip pendapat pendapatnya orang Islam berbicara seputar seputar Yesus nggak fair dong kita harus menampilkan pendapatnya orang Kristen itu pendapatnya Bambang Nur Sena seperti itu oh seperti itu pada dia di usia ke 10 10 sampai kira-kira 12 tahun Yesus ini sudah melaksanakan sholat sudah belajar menghafal doa-doa sholat itu Yesus kata Bambang Nur Sena nah menurut Esra Suru lagi Yesus itu belajar Yesus itu sekolah SD SMP SMA lalu ke perguruan tinggi itu tuh masa iya Tuhan eh masa iya umat Islam akan menyebah Tuhan yang pernah sekolah nggak mungkin lah karena begini yang bilang yang bilang siapa yang bilang siapa pendeta suruh Esra Suru itu siapa Esra Suru itu saya kasih tahu kalau dalam orang Kristen kalau pendeta sudah lari miring dia contoh misalnya contoh saya kasih contoh pendeta itu seberapa aku enggak terima tuh Esra Suru kau bilang miring dengar dulu kata-kata saya maksudnya dia kan manusia ngapain gitu saya mau dengar dia yang saya yang kita seperti Bapak lah kalau contoh lah saya kasih logika kalau Ustadz sekiranya sudah menjalur ke lain sudah bukan ada diisi Alquran ngapain kita ikuti dia Oh udah udah oh bergirian saya kira dengan saya udah waktu ya itu Esra Suru itu pendeta loh dia jemaatnya banyak jadi dia banyak orang mendengarkan dia sekarang yang disendirikan enggak punya jemaat dan jadi jadi sendiri seorang jemaat gereja nah ini saja jadi saya lebih condong ke Esra Suru karena sesuatu seorang pengajar jenis penginjil ini saya jelaskan ya Oh sebentar belum bereskan untuk saya masih Oh nih siap-siap masih Oh nih saya jadi saya belum beres jadi disini saya lebih percaya dan lebih condong ke Esra Suru karena banyak pengikutnya dan dia seorang penginjil sedangkan Bang Gianni sendiri apa di sini kapasitasnya cuma jemaat enggak cuma jemaat pula Oh ya aku yang sembuh punya aku ya 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 sembuhnya apa yubi nah ngomong belum aku yang dulu aku 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 belum oh oh iya ya Oh jadi begini ini jadi pada saat pendeta Esra Suru mengatakan Yesus itu tepulah SD SMP SMA lalu keperburuan tinggi itu wajar kenapa karna Yesus yang yang pertama adalah manusia Yesus adalah orang Yahudi dan tradisi orang-orang Yahudi itu sekolah yang belajar sejak usia dini seperti yang dicontohkan oleh Bambang Nur Sena tadi Yesus sudah belajar kalau dalam Islam itu sama dengan belajar Alif Bata Zagid wajar dia manusia dia orang Yahudi jadi wajar Oh aku belum selesai aku belum selesai ngomong ya terus yang menjadi pertanyaan kira-kira berapa uang saku Yesus pada saat masih sekolah SD kira-kira berapa saya tidak tahu itu mau dia berapa nak tahu mana ketahui tuh uang dulu pakai uang atau Ibu kalau dulu kan cuma Anu apanya nak pakai uang cuma apa barter karena banyak itu apa namanya saya ada beras misalnya mencapai zaman Yesus sudah ada uang udah ada koin-koin ini kok adu-adu ya saya tidak tahu saya enak-enak sampai ke situ cara Anu sampai dia mungkin enggak punya uang ke apa nak ngerti saya Oh udah akhirnya saya berarti ya saya udah oh nih Oke ini itu pendeta suruh tunggu saya udah oh tunggu saya udah oh lu itu jangan motong melanggaran lo kena tilap siap kalau di dalam ajaran Yahudi seorang rabi itu kan harus menikah nah sedangkan di sini Yesus sendiri menikah emi Yesus ini seorang rabi berarti Yesus menikah dong enggak dia tidak pernah menikah ada tertulis dia menikah Yesus Rabi bukan dia bisa dibilangkan rabi ya kalau dia rabi syarat menjadi seorang rabi lu belum Oh jangan motong dulu syarat menjadi seorang rabi itu harus menikah bro ya Tuhan kok masa menikah lah kan dia rabi iji jadi dikatakan rabi juga guru suhu Iya suhu guru berarti orang rabi itu harus syaratnya harus apa itu kan yang mengatakan orang-orang itu kan dia suhu rabi dia mengatakan demikian ya jadi ibaratnya saya itu punya kelebihan Bapak bilang Oh hebat saya ya itu seperti begitu Oh jadi syarat saat menikah itu digugurkan ya untuk seorang Tuhan hanya untuk seorang Tuhan ya Nah pada saat itu orang-orang Yahudi tahu enggak Yesus itu Tuhan dia tujuan datang ke dunia ini kan bukan untuk nikah Oh udah gila saya sudah Oh pada saat itu orang-orang Yahudi tahu enggak dia seorang Tuhan ya tahu ada yang ada yang percaya yang tidak juga pada masa itu ada yang percaya ada yang tidak yang percayanya siapa aja coba sebutin iya murid-muridnya semua yang aku yang saya tidak tahu yang percaya yang jelasnya kenapa di Oh katanya lu tahu tapi tidak tahu gimana sih maksudnya ada yang percaya ada tidak yang Oh ya Oh ya gitu Ayo bih ya Oh tuh ah yang menjadi pertanyaan Yesus ini kan sekolah tentu dia diajari oleh gurunya betul kan diajari oleh gurunya pertanyaannya apakah guru yang mengajarkan Yesus ini apakah gurunya tahu bahwa yang diajarinya adalah Tuhan kira-kira tahu enggak gurunya itu itu pertanyaan itu untuk apa saya jawab itu es rasoro yang bilang begitu saya menengar es rasoro saya saya dengar yang ada yang ada di Alkitab yang isi Alkitab tidak ada tertulis dia begitu berarti es rasoro yang makanya kalau orang Kristen kalau pendeta lari miring artinya lari miring sudah sudah namanya sudah lewat jalur dari Alkitab kita marahin dia bebas kita berpengaruh kira-kira saya saya udah waktu aku eh aku juga Oh ini lanjut-lanjut ini ini yang dikatakan ya nih ini pendeta ini kalau jalannya miring berarti dia miring artinya jalannya miring begini loh saya kasih tahu contoh Ayo kita kesana begini-begini kita kan mulai itu pendeta itu berhotel nah gini bali Ubi kalau debat sama orang yang miring silahkan lanjutkan gua gak mau miring uh bukan miring maksudnya gini loh maksud saya es rasoro itu kan manusia dengan saya cuma dia dipercaya jadi pendeta cuma kalau dia menyampaikan sudah lain jalur dengan diisi Alkitab ya kita tegur dia itu orang Kristen ya Pak Pendeta suruh kenapa kamu sudah menjalur dari lain di situ yang ada di Alkitab ini begitu oke Oh aku ya udah eh tadi kau berkomentar seputar pendeta es rasoro nah sekarang ya sekarang ya aku ingin bertanya apa pendapatmu terhadap pendeta Bambang Nur Sena yang mengatakan Yesus itu di belajar huruf hija ia semenjak dari kecil kira-kira usianya lima tahun berhuru belajar huruf alif bet gitu email di led itu apa pendapatmu terhadap eh pernyataan Bambang Nur Sena Onggo iya saya tidak percaya dia karena dia bicara itu tidak ada dalilnya dia dari dia aja Oh begini dia mengayak mengangan-angan Oh begini 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 begitu aja dia ngomong itu coba kali ketemu saya dia mati kutu di eber pendeta kamu ini sebagai pendeta bukan begitu caranya bicara sesuai yang ada dalil Alkitab bukan kamu mau sendiri baik nah kita lanjut dokter Bambang Nur Sena juga mengatakan bahwa Yesus ini semasa kecil sudah menghafal ayat-ayat pendek ayat-ayatnya orang Yahudi dihafal kata Bambang Nur Sena apa pendapat anda kawan ya itu sudah makanya kan saya bilang bang apapun dibilang itu saya tidak mau dengar dia dia itu bisa juga buat saya tidak beres itu begitu orangnya biar pendeta atas dasar apa anda mengatakan Bambang Nur Sena tidak beres ya tidak beres dia itu eh dia itu pengajar lho Hai yaitu pendeta lho dia di saya saya bukan percaya pendeta eh mentuankan pendeta sedang dengar dia kalau ngomong begitu yang saya tahu dia kita tidak terus begitu begitu masalah ya Oke nek saya orangnya begitu kalau Bambang Nur Sena juga mengatakan kira-kira usianya 10-12 tahun Yesus ini sudah belajar sholat sudah belajar merangkai-rangkai sholat sudah belajar menghafal doa-doa sholat apa pendapatmu itu itu dia Bambang itu aja yang karang-karang kasih ketemu kamu saya dia gimana di dalam Alkitab atas dasar apa Anda mengatakan Bambang Nur Sena tukang karang iyalah begini aja dia di kaldera ada di Alkitab saya bilang tukang karang itu begitu aja intinya begitu kalau kalau saya mau dengar dia memang iya dia siapa memang dia pendeta kali berhutbah itu pendeta kan sesuai yang ada di Alkitab bukan dia katanya-katanya Oh tapi kalau kita berbicara Bible Yesus di dalam Bible juga bersujud loh eh orang bersujud-bersujud bukan artinya sholat dia bersujud saya juga kalau bersujud orang juga ada juga duduk duduk bersujud tapi kan dia tidak sholat maksudnya begitu duduk itu bukan sujud sujud-sujud juga memohon kita bisa juga memohon ampun berhutbah ini tahu sujudnya sih sujud-sujud eh kepala kita ke bawah kan sujud berdoa kan nah dari dia bisa begitu juga merayani Yesus itu sujud ngapain berdoa dia berdoa Pak Yobi ya ada bawahnya saya sholat dulu nah pertanyaannya dulu ya pertanyaannya Yesus ini berdoa kepada siapa dia akan berdoa dia akan punya murid-murid banyak jadi dicontohkan ini loh cara berdoa kalau ke papa maksudnya begitu loh jadi kalau dia terangkat ke surga orang sudah tahu cara berdoa harus begini begitu loh logikanya begitu kalau menurut berdoa saya baik Yesus berdoa berdoa kepada siapa tadi Yesus dia berdiri sebagai munisya berdoa sebagai manusia itu tapi kalau ikut masuk harus oh dulu bahan di biar harus oh dulu harus oh kalau nggak oh dia nyerocos terus ya nggak boleh Oh yang saya tanya Yesus itu berdoa kepada siapa kepada Tuhan juga nah karena dia sebagai manusia doa kepada Tuhan menunjukkan bahwa begini cara berdoa kepada Tuhan nah itu artinya Yesus juga memiliki Tuhan Yesus juga menyembah Tuhan karena dia manusia dia akan sebagai manusia segala kamu Yesus manusia yang memiliki Tuhan sebagainya yang dikatakan oleh Yesus di Yohanes 4 nomor 22 kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal tapi menyembah apa yang kami kenal apa perintah Yesus sebab ada tertulis kau harus menyembah Tuhan Allahmu hanya kepada dia sajalah engkau berbakti Lukas 4 nomor 8 Matius 4 nomor 10 lanjut Bang Handi udah cukup Oh ya memang begitu kenapa saya mau jelaskan lagi jadi begitu contoh dicontohkan manusia pada waktu itu sampai sekarang begitu cara berdoa makanya setelah dia naik ke surga orang berdoa juga begitu seperti yang yang dia lakukan begitu maksud saya logikanya begitu Oh jadi waktu Yesus berdoa Yesus Tuhan atau bukan Tuhan dia mencontohkan itu Bang Handi ke murid-muridnya begini cara berdoa aja Oh begitu iya saya tanya waktu Yesus berdoa Yesus Tuhan atau dia bukan Tuhan dia kan berdoa itu sebagai manusia dia seperti yang dia disalibkan itu sebagai manusia bukti ya dia mati artinya ya artinya waktu Yesus berdoa Yesus bukan Tuhan dia manusia biar manusia dia manusia ya jadi Yesus waktu berdoa dia bukan Tuhan Tuhan dia sebagai daging sebagai manusia iya iya artinya contoh ya artinya Yesus bukan Tuhan betul dia Tuhan cuma dia tunjukkan cara berdoanya begitu Tuhan tetapi ya katanya waktu berdoa dia bukan Tuhan dia kan manusia berdoa dikasih tunjuk contohnya loh kalau manusia berdoa caranya begini mungkin begitu waktu masih jadi waktu Yesus berdoa dia bukan Tuhan dia hanya manusia betul iya begitu mungkin bahan ya intinya artinya Yesus selama hidup di dunia dia bukan Tuhan karena dia manusia betul Oh iya 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 begitulah iya 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 tadi satu aja jadi terjawab sudah anda jujur dan akal anda berfungsi ini artinya apa anaknya Bunda Maria ini dia hidup sebagaimana manusia pada umumnya dia berdoa dia mandi dia lapar dan seterusnya artinya Yesus bukan Tuhan betul itu dia Tuhan lah kan kalau mereka akan sudah saya bilang dari setengah jam yang lalu saya bilang dia diturunkan kalau langsung dia turunkan sebagai roh orang tidak bisa melihat yang mana bayang-bayangnya inilah kelihatan makanya dia berbentuk manusia jadi orang melihat Oh seperti begini makanya orang tidak percaya kalau engkau yang Tuhan turunlah dari salib begitu jadi Yesus itu waktu berdoa saya belingin lagi dong kalau kau nggak jujur nih waktu berdoa dia Tuhan atau dia manusia dia Tuhan menunjukkan kepada murid-muridnya begini cara berdoa kalau kalau berarti kalau Yesus Tuhan waktu dia berdoa artinya Tuhan berdoa kepada Tuhan dia berkasih contoh aja itu secara berdoa begitu bukan masih contoh dia berdoa kok Iya kasih contoh jadi cara berdoa begitu pas berdoa kepada siapa berdoa kepada siapa nanti murid-muridnya itu berdoa seperti begitu kalau Yesus berdoa waktu berdoa berdoa kepada siapa Kepada maha kuasa Oke berarti ada dua pilihan nih ya manusia berdoa kepada yang maha kuasa atau Tuhan berdoa kepada yang maha kuasa yang mana yang anda pilih dia kasih contoh aja dia tetap Tuhan kasih contoh aja itu begini cara berdoa dia Tuhan ya itu dia sendiri Tuhan artinya Tuhan berdoa kepada yang maha kuasa dikasih contoh saya bilang dia Tuhan ini tapi contohnya kan dia berdoa Iya dia kasih contoh jadi murid-muridnya Oh begitu cara berdoa mungkin begitu iya cara berdoanya seperti berdoa Yesus kepada Tuhan yang maha kuasa jadi kalau anda sudah diberi contoh oleh Yesus berdoa lah kepada Tuhan yang maha kuasa sekarang anda ini berdoa kepada siapa berdoa kepada Yesus dia dia sudah ke surga sudah naik ke surga berbeda dong caranya Yesus berdoa dengan anda dia kasih contoh itu Bang handi kasih contoh maksudnya begitu itu coba kita ulang coba kita ulang ya Yesus memberi contoh berdoa kepada yang maha kuasa betul Oh ya betul eh kalau anda berdoa berdoa kepada yang maha kuasa atau berdoa kepada Yesus berdoa kepada maha kuasa ya dia sendiri itu aduh bagaimana dia sendiri orangnya berdoa kok gimana ente nih bro saya sedikit Bang handi sedikit saya bawain matius 26 ya matius 2637 kata si Yani ini kan Yesus ini mencontohkan kepada murid-muridnya ya 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 oke saya bacain ya maka ia maju sedikit lalu sujud berdoa katanya ya Bapakku di kalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu lari padaku tetapi janganlah kau yang kau kehendaki melainkan seperti yang kau kehendaki setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur gimana mau kasih contoh kalau murid-muridnya sedang tidur ah itu udah beres berarti kasih murid-muridnya itu nggak beres contohnya gimana ini muridnya tidur nabih mana ini terus kasih contohnya ke siapa nih berarti tidak beres makanya dimarahin juga kan aku akan ada aja dimarahin juga enggak ada ayatnya Yesus marah Yesus punya ajaran kasih kita gula marah kita yang saya tanyain dia ngasih contohnya ke siapa sedangkan murid-muridnya tidur iya murid-murid itu namanya itu murid-murid itu manusia biasa lengah iya yang saya tanyain Yesus ini ngasih contoh ke siapa ngasih contoh berdoanya ya ke murid-muridnya itu cuma tidur muridnya tidur weh muridnya tidur nah beres muridnya itu bahwa parah banget di parah lanjut banget di parah-parah yang beres nih kurang ajar murid benar ini murid ini sebenarnya ini Bang handi sebenarnya intinya begini loh Bang handi kalau sudah semua ini hitam semua di dunia ini mandi oke lah bani Islam kan percaya sekali dengan Islam kalau sudah Islam semua di muka bumi ini indah kami kira-kira sudah ada lagi agama lain Islam semua dari ini parah ya nih hehehe hehehe bahwa Tuhan menciptakan itu warna-warni jadi indah 7-7 Pak Yanni intinya oh 7-7-7 artinya gini loh kalau saya akan jadi iya ya secara tidak langsung bahwa Yanni ngomong gini kalau semuanya masuk surga percuma dong sampai cita menciptakan neraka Oh pinter juga bahan ini maksud saya ya ya gitu makan jaya silakanlah umat Islam masuk surga kita kan harus memang ditakdirkan untuk neraka enggak papa ya Bro gitu begitu kira-kira ya ketiga saya tidak saya saya bukan Tuhan langsung mempunyai seorang begitu kita tidak tahu kita sudah mati kah sudah matikan kita baru kita tahu itu surga apa neraka sudah berpuluh-puluh tahun dari zaman saya kerja di batubara lo batubara ini masih tercipta 200 250 juta tahun yang lalu bayangkan aja itu batubara tercipta dari dia menciptakan batubara siapa dia menciptakan batubara siapa nah ini saya pakai logika iya nggak papa langsung kebatikan kerjaanmu nih siapa lu ya batubara dia menciptakan batubara siapa pokoknya yang dibuka bumi nya Tuhan Bang Andi setiap orang yang mana yang menciptakan batubara kalau orang Kristen ya Yesus mungkin Yesus berarti Yesus dong ya wajah Bang Andi nih oh oh menciptakan batubara itu adalah Tuhannya Yesus ini parah nih jadi begitu loh Bang Andi kalau sekarang Bang Andi Bang Bang Andi kan Islam banget senangkah kalau sudah Islam semua di Indonesia sini sudah di surgunya lah ya senang nggak senang yang jelas ada surga dan neraka Mari kita berbagi tempat Bro ya itu sudah saya bilang jadi sebenarnya Tuhan itu adil diciptakan itu warna-warni itu artinya ada orang Kristen ada orang Anak jadi kalau misalnya orang kita itu tertarik dengan Islam dapat hidayah ya masuk Islam dia Allah contoh begini ya contoh begini kata Yesus nih ya ke sembahlah Tuhan yang satu itu hukum terutama hanya satu Tuhan aku ini utusan Nah kalau ingin selamat ya ikuti kata Yesus ya tapi kalau anda nggak mau selamat kan ya ada neraka kan sayang lu neraka nggak ada penguninya kan gitu ya betul juga sih makanya kan kan itu saya bilang sebenarnya begini lho Bang Andi-Bang Andi bertanya ke para orang Kristen kalau sudah jelaskan begini tinggal bilang Oh kalau kita bilang begini-begini dia tetapi tetap pada anu seperti Bang Andi Oh Nabi Muhammad begini-begini Oh tidak harus begini Oh itu indah banget karena apa saya juga saya juga kan saya juga kan keluarga saya banyak orang Islam kita sama-sama isinya kembali kita kan maka mereka kan itu udah oh ini udah oh ya jadi menurut anda yang punya batubara itu Yesus yang punya batubara itu orang Thailand Bosku itu nah yang hahaha gaji aja tapi Yesus yang mencipta Bang Andi saya bilang kan batubara itu terciptakan ditulis di Anu tercipta 275 juta tahun yang lalu Iya jadi Yesus yang ciptakan mati Yesus yang punya punya-punya kalau kita berpikir sampai situ stres kita semua ini di dunia adalah mau pikirkan begini contoh Tuhan ini Tuhan yang yang cip yang Tuhan jadi begini loh bro gini loh saya jaring kamu ya Tanya Tuhan dari mau Oh dulu Oh dulu bentar ya Oh kalau ada pengusaha batubara di sana seorang muslim itu kamu boleh ambil punya dia Woi ini batubara punya Tuhan saya namanya Yesus enggak ada hak kamu gitu ya makanya kalau misalnya ada kayak Bang Hadi saya tidak pernah melecehkan agama Islam krisis saya orang Islam baik Iya saya tidak pernah menyalahkan Islam malah suruh apa yang dianku dukung semua siapa tahu kedapannya saya dapat hidayah tapi kalau saya lihat nonton-nonton seperti begini contoh di TV One dimana-mana saya lihat orang Islam sama orang Islam saling bertunjuk-tunjuk beda ini akan orang yang menonton ini agama lain kan bingung ini katanya sesama Islam bersaudara tapi kok dia saling berkelahi di dunia Maya lagi ditonton banyak tadi saya jawab itu Oh oke itu kalau anda nanti memeluk Islam selalu tetapi anda melihat daripada oknum seorang muslim seumur hidup Anda tidak akan memeluk Islam Kenapa masing-masing orang karakternya berbeda-beda ya tidak ada satupun pemeluk agama di dunia ini dia yang luput dari kesalahan jadi memeluk Islam itu jangan lihat personalnya paham saya begitu ya paham saya yang yang dibilang Bang Hadi sudah dijelaskan juga sudah sama ibu negara seperti demikian cuma kan beliau bolau itu kan tingkat tinggi dalam Islam ya saya lebih mengetahkan kalau begitu samperin aja rumahnya lu protes Kenapa lu ribut saya mau meluk Islam kok kau ribut dan itu kan nggak mungkin juga gitu loh makanya kita pakai akal kita orang lain boleh begitu yang penting kita enggak itu intinya lagian juga ribut masalah politik kok enggak ada hubungannya masalah siapa Tuhan yang disembah ujung-ujung tidak ada orang Islam dengerin dulu boleh pebek STsbo основ kita minta dulu bang tidak ada orang Islam hukumlu lu auuh Tommy MUlu ru lalu lagi ngomong tidak ada Orang Islam itu berantem lebat-hebat mengenai Siapa Tuhannya masing-masing ga ada yang paling itu adalah sele' politik strategi politik Bagaimana mau menangkalah menenangkan diri sendiri itu paling disitu itu wajar namanya strategi berbeda dengan Kristen bro sampai detik ini antara one-nest ribut sama Trinitas one-nest ribut sama Unitarian SSJ ribut 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 masalahnya apa yang diributkan adalah siapa Tuhanmu belum kelar loh itu bro belum kelar coba tanyaannya siapa Tuhanmu Ya Yesus siapa Yesus Bapak tanda terintas siapa Tuhanmu Bapak putra dan roh kudus tanya lagi Unitarian siapa Tuhanmu ya Bapak di surga Yesus siapa utusan nah sampai detik ini sesama Kristen gontok-gontokan mengenai Tuhan begitu Oh silahkan Oh ya itu sudah makanya aku bilang semakanya saya bilang begini loh kalau saya sih pribadi kalau saya pribadi begini kalau saya sih nah tahu kalau orang lain kalau saya pribadi masing-masing kita cari keselamatan kalau saya dapati ya untuk ke Islam itu kan berarti dari lubuk hatiku yang paling dalam tidak bisa dipaksa contoh bahkan ditanyakan orang begini-begini sebenarnya tak perlu dia mengandung sendiri sebenarnya kayak gimana ya susah dijelaskan yang jelasnya yang jelasnya saya bilang kalau sudah hitam semua di atau biru merah semua di dunia ini sudah bagus juga tidak bagus juga sih ya silahkan saja ini tidak ada paksaan dalam memeluk Islam betul ya itu ya tidak ada paksaan itu cuman ya kami hanya menghimbau bahwa ini hidup cuman sekali ya jangan sampai rugi nanti jadi memang kita ditugaskan untuk mengingatkan bahwa Tuhan itu cuman satu kedua kalau sudah ada pernah ya pernah ada di muka bumi itu manluk bukan Tuhan sederhana kau itu Tuhan itu Tuhan itu menurut Yesus tidak bisa dilihat tidak bisa didengarkan suaranya langsung oleh manusia itu lho jadi sederhana mengenal siapa Tuhan itu lebih spesifiknya lagi kalau ingin tahu ada nggak Tuhan ada bagaimana cara mengetahui kalau Tuhan itu ada ya lihat ciptaannya jangan lihat wujudnya karena dia tidak berbentuk ya bagi itu kira-kira itu saya paham cuma yang saya mau tanya satu aja sama Bang Handi kita kalau sudah meninggal kita kita kan kita kan tidak tahu Allah seperti bagaimana kita ikuti jangan cepat meninggal Pak ya nih misalnya kita semua semua karena akan meninggal maksudnya bukan cepat kita kan begini loh ya jangan salah anda jarang baca Bible dijelaskan itu Kristen kalau meninggal itu digarami di api neraka dua ya itu di neraka anda itu ada digarami api atau siapakah yang masuk di neraka yang anti Kristus siapa anti Kristus itu anti Kristus adalah orang yang menyangkal kalau Yesus itu manusia ya jadi ada orang yang menyangkal Yesus bukan manusia dia anti Kristus yang kedua Yesus terus nanti akan menanyai anda Bukankah aku sudah katakan kepadamu Tuhan itu cuman satu banyak orang yang berseru-seru nanti Tuhan Tuhan masuk kerajaan surga melainkan apa kehendak Bapakku yang di surga jadi kalau ingin masuk surga ikuti kehendak Bapak di surga apa itu ya menyembah satu Tuhan jangan bermuji sat demi namaku jangan mengusir setan demi namaku jangan mengatakan aku Tuhan terus pada hari hari terakhir nanti ya Yesus berkata penyahlah kau dari hadapanku kamu sekalian pembuat kejahatan pusing kita udah tanya bro ya nih Oke Bang Handi siap itu aja maksudnya kayak gimana ya intinya kan kalau ya kita Anu ya kayak itu yang saya bilang tadi indah kalau ada warna-warni dan kalau kita misalnya mau debat sama yang lain kan bilang aja Oh kalau kita bilang begini tetap dia kepercayaan begitu ketetap dia bilang itu Tuhan jadi jelasin ini bro eh seulang kembali Islam tidak maksa orang ya Islam datang ke ke sebuah daerah itu terakhir apa sih dengar diorang ngomong beradab di kenapa dengerin belakang ngaksin kayaknya ini orang apa sih ini apa ya lupa sih ya kata-kata naik ada codoh atau pusing naik dia bingung kita lihat pusing itu tidur Bang minum obat kalau ada codot ya nggak kalau pusing minum obat lah bro Islam itu disebarkan dengan cara berdakwah tidak ada intervensi tidak ada intimidasi tidak ada pemaksaan Islam masuk Nusantara itu dengan melalui perdagangan orang-orang Arab masuk ke Indonesia tidak pernah memaksa hanya menunjukkan sikap sebagai orang muslim dia berdagang waktu sholat dia tinggalkan dagangannya dia berdagang seadil-adilnya dalam hal kejujuran makanya orang pribumi waktu masih Hindu di zaman itu banyak tertarik ini apa kok baik gitu loh akhirnya Islam berkembang waktu belakang atau Portugis Inggris belum masuk Islam berkembang dengan apa dengan adanya beberapa kerajaan Islam di Nusantara bagaimana Kristen masuk di Republik ini Portugis masuk memaksa menjajah Inggris apalagi Belanda apalagi yang 350 tahun gitu bawa Bible ya bangun gereja yang bangun orang-orang gereja siapa orang-orang Islam dipaksa kalau enggak mau kerja rodi enggak digaji dipaksa memeluk Kristen orang-orang yang dekat dengan Belanda sampai detik ini kita bisa lihat warisannya ya banyak jadi mohon maaf ya nih jadi ajaran anda itu akidah anda itu itu bersumber yang membawa penjajah dia baru berbeda dengan kami yang membawa pedagang itulah indahnya Islam kalau Kristen lihat coba Bagaimana masuknya di Republik ini ada kedamaian engkau peperangan triji gold glory dan gospel kalau lu pelajari ini mestinya kamu harus introveksi diri kok agama saya warisan dari penjajah ya kok agama cuma saya berbahasa Yunani ya Bible saya itu kok berbahasa Yunani ya sedangkan Yesuwa Amasyia kan enggak lahir di Yunani kalau memang Kristen itu agama yang diridui gitu loh kenapa di tempat kelahirnya Yesus itu tidak laku ya kenapa justru Kristen ini yang menjual nama Yesus lakunya di Yunani ya kenapa Kristen enggak laku di Yerusalem ya itu lho bro meskipun interaksi diri di sana ngaca dikit Oke bro Oh Oh ada Yosinoyo Oke bahasan dia tak kalau sejarah sih saya kurang anu kalau masalah masalah sejarah aku ahli di matematika sama fisika kalau sejarah sudah malah anu saya memang aduh kurang pindah darah kiamat ali matematika di jalan ini pinggir jalan soalnya ini kalau matematika 1 tambah 1 tambah satu berapa ya saya tidak bisa jawab itu kalau 1 tambah 1 tambah 1 tambah satu berapa itu matematika rumusnya berapa itu 1 tambah 1 tambah 1 berapa saya tidak bisa jawab kalau 1 tambah 1 tambah tambah 1 tambah 1 berapa itu tingkat tinggi aja yang bisa jawab katanya gimana sih kok jadi nggak nyambung 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 dapat dimana itu satunya dulu gini aja deh 1 tambah 1 berapa sama dengan berarti 222 itu makanya saya bilang kalau matematika itu ke satu tambah satu ada itu itu misalnya saya guru dia bilang dua langsung saya pukul pakai lidi ya satu tambah satu jumlahnya dua itu 222 tambah satu sama dengan berapa ah 3 3 Bapak tambah Yesus Bapak ditambah Yesus sama dengan berapa oknum Oh no eh sana bisa hitung itu eh bingung juga saya kalau itu aku dekatannya matematika banyak tanya Eksa cuma Eksak lo gampang lo itu inilah ya waktu Yesus dibaptis nih ya Yesus di bumi dia pribadi Yesus ada di bumi di baptis ada pribadi roh kudus di atli awan-awan seperti merpati ada ada pribadi Bapak di surga inilah anakku yang kukasihi eh bawa Yesus di bumi di sengayor dan satu roh kudus melayang-layang di awan-awan dua suara Bapak di surga ada berapa oknum yang saya sebutkan tadi di Indonesia gimana awas lo gak eksak lo ya hehehe awas lo ya gomelin lo lo bilang matematisnya Oke nah ada saya kembali dengerin ya ada oknum ada oknum namanya Yesus dibaptis 1 ada oknum seperti roh kudus eh roh kudus seperti burung merpati di awan-awan ada juga oknum mengeluarkan suara dari surga pertanyaan ada berapa oknum yang saya sebut tidak tahu saya ya katanya bisa matematika enggak lu jangan ngepreng gue loh hehehe hehehe kalau saya kalau saya juara satu kalau matematika 9 atau 10 nilai saya dari lubang sudah sejarah saya yang dibilang Bang Hadi maksud saya begini yang dibilang Bang Hadi nanti saya belajar sejarah yang di dibilang Bang Hadi itu yang sejarah eh Belanda datang sini apa saya mau lihat sila-silanya ini bukan lagi sejarah ini itu loh nyari saat saya bermuda saya bermuda saya bermuda ya eh ada satu buah mangga ya tambah satu buah durian ya tambah satu buah semangka ada berapa buah tergantung buah semangka itu masa apa mantap mentah kalau maka 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 saya makan semua itu ngacau ngacau kalau dia bangga kan berangga dua habis nol saya makan sebuah nah ini mulai ngacau kamu bro hehehe wala di Emang Andi itu bakanya segera saya belajar sejarah karena saya si sejarah ini ngomongin sejarah ini ngomongin buah kok ya buah-buah buat tergantung buah kalau dia buah-buah yang masa habis saya makan ada jumlah punya nol Oke kalau begitu saya persingkat di dalam rumahmu ada kamar mandi ya di dalam kermandi saya sebutkan ya ada gayung ya ada ember ya ada sabun ada berapa item yang saya sebut satu aja lo satu item kok WC itu kan di dalam kamar mandimu ya ya ada gayung ada ember ada sabun ada berapa item yang saya sebut satu aja kalau saya itu jadi gayung sama sabun sama ya sama di dalam satu kamar mandi itu inilah konsep ketuara yang mempegaungkan nih ini aku tanya nih aku tanya nih ini bro di dalam kamar ada bantal ya kira-kira kira-kira ada berapa bantal di dalam kamar saya tidak tahu enggak tahu ini kan sama dengan Bang Hadi tanya itu 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 dengar dulu lagi-lagi di dalam kamar ada bantal kira-kira ada berapa bantal di dalam kamar tergantung tergantung ada bantal berapa di dalam kamar karena kalau dalam kamar kan tergantung aja tergantung ya itu kalau kamu lihat mungkin kamu bisa tahu ada berapa tapi kalau kamu tidak lihat kamu tidak bisa tahu itu ada berapa benar gak pertanyaanmu itu pertanyaanmu keliru kalau pertanyaan saya tadi udah udah ada per item saya sebut itu aja nggak bisa dijawab apalagi pertanyaan ada kamar ada bantal ada berapa bantal mesinnya pertanyaannya di kamar kamu yang kau sering pakai tidur ada berapa ke bantal baru bisa jawab ya betul dua mana sih 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 ya enggak di dalam biasanya di kamar di dalam kamar ada bantal ada berapakah bantal di dalam kamar kalau kamarnya Yesus aku enggak tahu berapa bantal tapi kalau di kamarku saya ingat kalau di kamarku saya itu ngomong lima bantal itu kita punya Tuhan kita nggak pernah melihat Tuhan itu makanya kita nggak tahu dia ada berapa kan gitu kalau begitu kamu nggak bisa mengatakan karena Bapak di surga nggak bisa dilihat jadi kamu nggak bisa menentukan Bapak cuma satu karena pernah dilihat yang manusia lihat kan satu yang Bapak di surga nggak bisa dilih Yesus Yosi Bapak di surga nggak bisa dilihat kamar ada bantal dengerin dulu Bapak di surga nggak pernah dilihat tapi dengerin dulu dulu kok kebantal Bapak di surga nggak pernah dilihat jadi bisa kau berpendapat ya Bapak itu bisa seratus karena kau enggak pernah lihat kan gitu argumentasi kamu bro jadi hati-hati ngomong bisa juga karena pernah lihat bisa juga dibilang 100 itu matut aku jadi kalau tapi kalau udah Tuhan nggak pernah dilihat jadi kalau Tuhan ke Yosi Yosi jadi kalau Tuhan nggak pernah dilihat bisa jadi Tuhan itu seribu begitu ya karena nggak pernah dilihat kan begitu masuknya nggak pernah dilihat itu kan hanya khayalan manusia ya kan Bapak di surga itu khayalan apa nyata adanya yang kita tahu ya Tuhan itu Yesus yang datang cuma satu enggak nanya Yesus Bapak di surga yang kita tanya tadi baca nanya Yosi gimana Pak Yosi semakin gak nyambung ngobrolnya ya Bapak di surga itu ada berapa menurut Anda ini khusus ini memutu ada di pos kamu kamu udah lalu diam dulu saya ngobrol sama ayah ini dulu gimana ya Ya silu diam dulu aku ngobrol sama ayah ini dulu ya kalau mau nyambung oke oke jangan nyambung ngobrol aja nyambung bro streaming dia nih ya kamu percaya enggak tapi enggak pernah kelihatan tapi percaya bisa nggak dipercaya barang yang nggak kelihatan percaya saya pinter kamu percaya enggak kalau kamu punya akal percaya akal bisa dilihat nggak tidak tapi percaya percaya aja Bagaimana saya bisa percaya kalau kau berakal maksudnya gimana Bagaimana saya bisa percaya kalau kamu berakal karena saya berbicara ini berakal dengan Bang Handi makanya percayakan artinya kalau kau punya akal kamu bisa membedakan yang mana api yang mana air kan begitu ya itu akal yang berfungsi ya ya deh pinter nah sekarang fungsi karena kalemuh apa bedanya Tuhan dengan yang diciptakan Tuhan bedanya apa bedanya pencipt yang menciptakan dengan ciptaan kan beda Bang Handi dan baik menurut kamu pakai akal Yesus masuk di kategori mana kan sudah saya bilang kepercayaan orang Kristen dia dikatakan jangan sampai nggak berakal lagi nih saya pengen pakai akal loh menurut Anda dengan akal yang sehat Yesus masuk di kategori pencipta atau diciptakan pencipta dia yakin kalau kepercayaan orang Kristen begitu pencipta percayaan apa akal kira-kira akal waras kalau Yesus eh dengerin kira-kira akalnya waras kalau Yesus itu pencipta iya pencipta menurut-menurut itu iman itu iman bukan akal namanya Iya saya ini ingin disekusi Anda tidak bukan iman buta saya ingin anda pakai akal aja dulu gitu ya hilangkan dulu iman pasti nyambung kalau anda pakai iman kalau pakai akal aja pasti nyambung serius coba buang iman dulu pakai akal coba menurut akal sehat yang pernah ada di muka bumi pasti ciptaan menurut akal sehat setuju atau tidak ya setuju karena setuju Oke baik tapi menurut iman menurut iman tidak semua yang pernah ada di muka bumi adalah ciptaan menurut iman anda betul ya betul Nah itu jadi tak tak berada antara akal sehatmu dengan imanmu paham sampai sini tak berada bro nah sekarang gini loh dia memudahkan anda sebagai manusia hidup di muka bumi ini iman yang memudahkan kamu atau akal sehat yang memudahkan kamu itu nyambung iman iman dengan akal sehat gimana bisa nyambung Oh akal mau mengatakan yang ada di muka bumi ciptaan imanmu mengatakan belum tentu jadi tabrakan antara imanmu dan akal sehatmu Oh noloh bro tak berakan tadi itu kontradiksi namakannya saya ingin kita pakai akal aja dulu yang sederhana pasti nyambung bro pasti nyambung saya udah sering diskusi sama temen Kristen Iya ya Bang Andi ya kalau saya berakal kok nyambung ya kok sepertinya saya muslim ya nyambung enak gitu loh saya bilang coba masukin imanmu loko saya puyeng kepalaku akalku dikalahkan imanku gitu kata dia itu lho bro ya nih inilah yang kau alami selama ini ya nih imanmu nak berakalmu sehingga dalam berdiskusi tadi banyak kelucuan menghibur saudara-saudara kami di sini gitu loh agak lucu jadinya kalau akal sehat ditabrak oleh iman Kenapa kalau sudah iman ya pokok 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 eh jadinya apa ya diskusinya lucu ditanya Tuhan bisa buang air besar bisa mandi Tuhan berdoa Tuhan dilahirkan Tuhan disusui kan ini udah nak berakal sehat tak berakal sehat itu maja kita diskusi gimana saya lagi diskusi sama ya nih enggak lu nggak denger Oh jangan diganggu dong saya ngobrol mayani Oke silahkan silahkan gitu loh ya nih jadi kalau akal sehat lo pakai saya jamin hidupmu akan lebih nyaman saya nggak mengajak anda memeluk Islam ya tapi eh seorang atis itu akal sehatnya udah berfungsi setengah karena dia sudah saya tidak bertuhan yang salah rata-rata atis itu saya tanya kenapa anda atis jawabannya adalah saya selama ini menyembah Tuhan yang salah lebih baik saya tidak bertuhan sama sekali daripada saya bertuhan Tuhan yang salah saya nanya Mas Yani menurut anda lebih bagus tidak bertuhan daripada bertuhan yang salah anda pilih yang mana akal ya kita tidak mau bertuhan yang salah kan begitu kalau bertuhan yang salah nggak menurut anda bahwa Bang Yani Tuhan anda udah bener sesuai iman kamu kalau mau jelaskan itu kan Bang hadis sudah bila saya bilang itu kalau saya dilahirkan waktu itu Islam mungkin begitu dan dulu bukan itu jawabannya jawab dong sesuai iman saya di Tuhan saya yang namanya Yesus bener tapi sesuai akal saya Yesus itu bukan Tuhan karena dia mahluk karena ada dua nih pendapat dalam dirimu bro imanmu Yesus itu Tuhan akalmu Yesus itu ciptaan bukan ini anak berat-anak berat tadi dari tadi ya ya nah sekarang kau tinggal milih kamu mau berakal atau hanya beriman buta ini yang dulu yang kau tinggalkan pilih sebelum badai datang ke rumahmu silakan Andi ya dicek Bang Zuma udah motor atau monitor atau belum coba disenggul Assalamualaikum Gurunda sudah monitor kah atau masih di gunung Oh belum 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 lagi belum guna lagi bertapa yang diganggu itulah bro yang jadi antara beriman itu bukan beriman dulu tapi kita fungsikan Alka kita iman kita logis atau enggak yang paling sederhana menentukan Tuhan dulu logis atau tidak sesuai akal kan tadi yang pernah ada di muka bumi pernah dikandung bertumbuh kembang itu adalah ciptaan Yesus terus masuk di kategori itu anda iakan ciptaan sesuai akal sehat tapi anda masukkan iman anda anda eliminasi akal sehat anda pakai iman bahwa Yesus itu Tuhan ini dulu yang kau pikirkan nggak usah yang lain-lain pikirin orang debat di Metro TV di TV wanapa nggak usah dipikirin itu ada urusan ini dulu loh antara imanmu dan akalmu kau pilih salah satunya caranya adalah caranya adalah berimanlah yang logis agar iman ini tidak nabrak akal sehat itu caranya kedua dimana bergurunya bergurunya adalah kepada orang-orang yang tidak membutuhkan perpunuhan kenapa kenyataannya udah banyak kok orang kembali ke Islam dengan diskusi sederhana kayak gini gitu loh Bro ya nih Anda itu manusia kita semua ini ciptaan Tuhan yang paling sempurna ya kita diberi tangan dua kuping dua mata dua lubang hidung dua semua berpasang-pasangan gitu loh nilai di badan kita ini mau ditukar dengan triliunan nggak mungkin anda mau jual anggota badan anda dengan berapapun nilainya untuk itu memampatkan pemberian Tuhan ini untuk berpikir jangan disia-siain coy ya terutama tadi itu isi kepala kita kan ada otak sumber dari berpikir keluarlah ide kemudian konek di hati nah jangan sampai hati nurani tak beran dengan akal sehat karena iman itu nyentuh hati dan nyentuh hati hati ini terproses konek ke otak kita berpikir diskusi kita nyambung kalau antara iman dan akal nyambung tapi kalau antara iman dan akal tabraan jadinya lelucon tiap hari yang kita temukan ditanya A lari ke kiri ditanya B lari ke kanan itu kan yang terjadi masa anda nggak nyimak sih yang logis siapa sih yang merangin muslim apa yang sebelah gitu itulah beri ya nih saya ngomong kenapa anda nangis ya nih saya akan mendengar menyimak mendengar menyimak diusaha ngomong di jengkak sempurna Pak Yanni kamu nangis beneran ya mumpung ibu-ibu negara karena di sini kan saya kan di kamar ini seberapa besar cinta Bang Yanni terhadap Yesus Bang Yanni seberapa besar cinta Bang Yanni terhadap Yesus iya nih itu balas Sian itu kalau saya ngomongin temennya dengerin ya ini tadi saya ngomong panjang saya tadi ngomong panjang kira-kira ada yang kau ingin koreksi nggak sudah bagus itu bagus itu ya udah kalau udah bagus tinggal buka baju mandi sono terserah tinggi terhadap anjung masa dua bagian nih rasa cinta dan sayang Bang Yanni terhadap Yesus sebesar apa sih kalau saya rasa cinta ya besar sekali sampai juga rasa cinta sama Bang Andi buat teman-teman ya berarti apapun juga demi Yesus akan dikasih ya akan berakan dikorbankan ya Bang Yanni gimana ya berarti apapun juga akan dikasih ya demi Yesus akan dikorbankan ya yang yang punya payah nih apa aja harta apa jangan dikorbankan ya nyenang juga lah loh katanya cinta dan kasih sama Yesus tapi enggak juga kalau masalah harta banget di belitnya belitnya lu punya dia punya sendiri semua itu kita kenapa punya semua anak maksudnya ini kita mematikan ada bawa apa-apa itu aja kalau saya sih Oh berarti kalau demi Yesus apapun juga bayangnya akan ini ya akan manut dan akan setia ya dan kalau itu saya berikan kepercayaan bukan begitu kita nih kita kenapa lahir nabak lahir telahnya bulan juga begitu kita nak dikumpulkan yang terlancang maksudnya begitu aja sudah cuma kalau Bang Hadi ngomong saya penyimak pastinya menyimak kita kan diberi akal bodi pikiran yang sehat gitu bro Oh kamu mendengarkan tadi saya ngomong panjang dia menurut ya sih saya masih sama ya nih ya nih tadi aku ngomong panjang kamu terpesona ya Apakah kamu terjungkal terpesona saya mantap sadiar saya kan begini loh saya mendengar itu menyimak dan itu mempelajari mau saya mempelajari semua itu apa dikatakan mengandi gitu loh ya silahkan belajar buruk artinya apa gini lo ya iman itu enggak boleh nabrak akal itu intinya tapi gini loh Bang namanya nih ada memang kita beriman itu terhadap yang goib kita jangan melampaui akal kita itu juga perlu tapi ini ini tingkatan kedua setelah anda bersahadat kenapa kalau semua yang harus dilihat harus diimani ya nggak bisa juga jadi akal itu juga terbatas terbatasnya dimana ya sang pencipta sendiri mengatakan bahwa akal manusia itu terbatas tentang hal yang goib hanya sedikit yang diberitahu itu kewenangan sang pencipta seperti pertanyaan atis ini ya saya nggak mau bertuan kalau nggak melihat Tuhanmu Tuhanmu itu enggak ada karena nggak bisa dilihat Hai kan gitu saya nggak bisa mempercaya Islam nggak ada yang membisik membisa membuktikan surga itu mana belum pernah ada orang kembali dari sana nah ini ini iman 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 tapi bukan iman muta berdasarkan kitab suci yang memberitahu kitab suci itu adalah sang pencipta yang menciptakan kemudian sang pencipta yang memberitahukan jadi palit adanya gitu ya tapi kalau ah logis logis mengenai makhluk hidup bisa dicerna bisa diterangkan sedetal detailnya mulai dari dia dalam janin berbentuk apa berbentuk lintah di umur berapa dia kasih dia dikasih roh kemudian perkembangannya bisa di usg kemudian lahir disusui itu makhluk ciptaan Tuhan logis bisa diterangin Oh setuju nggak itu logis bisa diterangin tuh bayi dalam kandungan Oh setuju nah Yesus melalui paso itu Nah kalau ada manusia melalui paso itu ya dia lah ciptaan ini akal sehat yang maju tapi kalau iman yang nabrak ya monggo kami disini enggak melengsarkan iman kami ingin hanya memungsikan akal kesehatan anda agar anda yang sendiri anak beriman anda itu jadi kami hanya ingin akal anda itu berfungsi dengan baik supaya anda nyaman supaya batu bara terkendali hahaha oke oke nah sekarang nikmat Tuhan apalagi yang kau dustakan apa itu nikmat Tuhan apalagi yang kau dustakan Bro kau diberi gigi atas dan bawah nikmatnya adalah gigi ini enggak pernah tumbuh fungsikan akalmu ini ada yang ngatur atau tidak ini nikmat atau hukuman nikmat itu gigimu tidak tumbuh gigi manusia tidak tumbuh bulu ketek yang ada di ketekmu itu saya belum pernah mendengarkan ya salon cukur bulu ketek karena memang bulu ketek itu nggak tumbuh panjang itu nikmat yang diberikan belum lagi kita makan buah di dalam ada pabrik ada yang memproses sendiri ada yang menjadi vitamin ada yang menjadi darah ada yang menjadi daging ada yang menjadi kotoran siapa yang memberikan ini kepada kita sang pencipta inilah yang dimaksud Islam nikmat Tuhan apalagi yang kau dustakan belum lagi dikasih otak berpikir akal sudah sudah maju Oh iya ya Kok saya bilangin makhluk hidup itu Tuhan akal kena labra iman gitu loh ya semoga saja kedepannya kalau lebih baik beriman boleh tapi iman kita harus masuk akal dan logis bagus begitu supaya batubara sukses Oke bahan di bahan di iya bahan di iya ini bukan debat ya kayak lebih ke Bapak marahin anak gitu loh dan lain-lain memang kalau iya nih kalau saya ngomong dia demen dengernya gitu nggak tahu lunak banget sama gua lu gini loh mandi orang saya kan sudah bilang kalau orang itu berbicara aduh saya itu menyimbang dan betul-betul nanti saya pelajari mempelajari Oh begini jadi kalau ada orang juga keras-keras juga saya makanya itu saya sedang yang seperti begitu demikian saya tidak pernah keras tapi kalau saya berhubungan dengan istri saya saya harus keras karena kalau lebih enggak bisa jadi anak ya iyalah itu surga duniai dunai dunia akal toh akal itu kan maju Iya itu fungsi kan akalmu dengan baik namanya barang enak itu nah untuk itu Bang Yani buk kecil Bang Yani dulu ada namanya Theodor dulu ada namanya Mbak Indri banyak yang kayak anda ini lebih kasar Oh Bang Andi penista agama penghujat agama saya banyak begitu endingnya apa eh memeluk Islam dia kecil anda ini gitu anak nggak brutal gitu loh Bang Yani apalagi kembali ke keluarga anda sayang pernah saya dengar kena bocoran istri jadi anda kan seorang muslim tuh betul-betul betul-betul dia dalam ajaran Islam itu mohon maaf ya ambayan ya itu anda bersihnya seumur hidup dalam ajaran Islam mohon maaf ya ini itu ajaran Islam tuh nggak boleh abu-abu karena anda beda-beda agama Jangan tersinggung ya maaf ya Bang ya Bang Yani ya iya iya paham saya itu paham Nah untuk menghindari itu ya sebaiknya Bang Yani kembali ke Islam kalau anda sudah ikrarkan kembali ke Islam enggak perlu nikah ulang Allah maha tahu kenapa saya bilang bayang Mas Yani kembali ke Islam dulu tuh Mas Yani waktu masih bayi anda muslim loh itu dulu waktu masih dikasih asih sama ibu kamu itu anda belum dimintai pertanggung jawab memberserah diri anda muslim loh itu nanti setelah anda mimpi basah akil balik udah kena taklik hukum Nah orang tua anda lah lingkungan anda lah yang membuat jadi sekarang begini kan begitu nah saya sarankan ya kembalilah menjadi bayi apa itu kembali menjadi bayi setelah anda mengucapkan dua kalimat sahadat dosa-dosa yang lalu termasuk dosa persinahan anda ini itu dihapus total dan dosa anda nol tapi ingat ada bonusnya lagi semua amal ibadah anda muamala anda bisnis batubara pernah nolong orang pernah nyumbang ke sini dan seterusnya itu tetap terbawa jadi dosa anda nol amal baik anda banyak itulah keuntungan mengucapkan dua kalimat sahadat dengan sungguh-sungguh bonusnya adalah anda tidak bersinar lagi seumur hidup jangan nangis jangan nangis santai aja mendengar saya mendengatin apalagi sementara lagi masuk bulan puasa loh mudah-mudahan nanti di awal bulan puasa satu ramadhan ini banyaknya dapat hidayah karena banyak orang yang memeluk Islam itu di awal puasa eh di komentar riba itu nah bilang saya takut disunat itu nah kalau nggak salah banyaknya udah disunat belum gimana anda udah disunat belum nah saya bilang komentar orang itu saya bilang saya takut disunat gitu loh iya nggak udah disunat belum belum udah saya kalau sunat sudah nah dulu ada cerita begini Bang Yan ya dulu ada seorang eh ibu-ibu Kristen gitu menikah sesama Kristen suaminya nggak disunat terus kemudian dia cerai kemudian ibu ini memeluk Islam kemudian dia menikah dengan seorang muslim di malam pertama langsung dia berkata begini menyesal saya kenapa baru kali ini saya nikmati ternyata apa perbedaan nikmatnya yang berkulub dengan tidak berkulub beda sekali nikmatnya menurut data yang ada banyak nih jangan nangis enggak lagi di kamar ini mendengar cekan menyimak benengah ya udah nikmat Tuhan apalagi yang kau destakan Bro saya juga enggak enak langsung panjang ini aja maya nih saya mau nanya menurut Anda ada nggak ajaran Islam jelek di mata kamu coba sebutkan 123 apa kira-kira ajaran Islam ya ya bukan bukan oknumnya ya ajaran Islamnya ada nggak silahkan tidak ada yang oknum itu yang kumaksudkan itu kan satu contoh tidak bagus soalnya oknum itu seorang ulama juga seorang yang petinggi kan dia lebih mengetahui kalau kalau ajaran saya nggak meminta Anda membahas oknum saya minta membahas ajarannya Oh tidak bagus-bagus Oke baik kalau saya ditanya balik ada nggak ajaran yang tidak baik di bebel mo ya kalau saya jujur ada begitu dia pertama ya konsep ketuhanan itu nanti tidak baik menuankan anak orang itu intinya ada di Quran juga ada Pak Andi apa sih Bang Yosi ini apa dia Kristen saya Bro Kristen dia Kristen abu-abu dia senjati ini aku enggak makan Bang Yosi ini Kristen masih suka mbak babi Wah ini framing ini aku itu enggak makan yang haram-haram minum kok enggak ya juga enggak boleh iya Bang Yosi Anu ya Bang Yosi ad-haram ya Iya dong Oh ad-haram enggak ad-haram sahabat tidak minum kopi tidak 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 makan belut banyak sekali tuh makanya ada ada kesamaan enggak makan haram ada tapi ibadahnya berbeda dari Jumat dan sabat Sabtu tapi mohon maaf Bang Yosi itu kan teman banget banget Bang Yosi ya kalau anda masih percaya Paulus sahabat itu sudah dieliminasi oleh Paulus sahabat juga itu bukan untuk siapa saja tapi untuk Bani Israel di 10 perintah dari Tuhan itu ikuti teladannya Yesus dan murid-muridnya makanya Yesus dan murid-muridnya juga kalau anda mengikuti teladan Yesu Amesia Bro Anda harus membuang surat Paulus Oh jangan dong untuk ada ini kontradiksi lu ajaran Yesus dengan Paulus bro bentar-bentar ada orang-orang ya udah Bang Andi saya tapi dulu ya teman-teman ini semua jemput istri dulu istri tersayang dulu saya mau jemput ini ya ingat itu Bro jangan sampai lagi hentikan bersinah segera berwudu kembali nanti mengucapkan dua kalimat sahadat di sini sebelum memasuki bulan suci Ramadan ingat itu akal harus dipakai Oke Bro Oke 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 Masya Allah Makasih Sampai jumpa Assalamualaikum berantungnya yang berkata Waalaikumsalam